Halo Trader, kembali lagi di channel Bitcoin Indonesia dan di video kali ini saya mau sharing tentang bagaimana caranya mendapatkan profit selain trading ya atau trading pada umumnya karena seperti kita ketahui faktanya bahwa sebagian besar dari trading para trader mungkin hanya beberapa persen saja yang bisa mendapatkan profit secara bisa dikatakan secara konsisten ya setiap bulannya mungkin bagi sebagian besar orang pemula menganggap trading Bitcoin itu adalah sesuatu yang mudah dimengerti namun kenyataannya dalam trading tentu ada banyak sekali hal yang harus kita pelajari untuk bisa mendapatkan profit dan tentu sangat menguras tenaga dan emosional ya pastinya buat kalian para trader pasti sudah pernah merasakannya namun bagaimana jika kalian adalah salah satu orang yang mungkin saja saat trading kenapa saya lost terus seperti itu ya atau mungkin saja kalian tidak cocok menjadi seorang trader nah lalu apakah saya masih bisa mendapatkan profit dari cryptocurrency khususnya Bitcoin ini nah sekarang saya punya alternatif lain cara mendapatkan profit dengan Bitcoin menggunakan situs Paxful nah sekarang akan saya akan jelaskan bagaimana caranya mendapatkan profit selain trading ya menggunakan situs Paxful oke kita langsung saja ke situsnya nah dan ini dia ya situs Paxful sebelum saya jelaskan Paxful itu seperti apa sekarang kita coba dulu googling ya tentu dalam setiap negara mempunyai regulasi yang berbeda-beda terhadap aset digital atau cryptocurrency khususnya Bitcoin ini mungkin ada negara yang secara regulasi melegalkan Bitcoin ya misalkan seperti di Jepang itu kan Bitcoin di legalkan ya bahkan di Indonesia sendiri untuk exchange kan sudah diatur di bawah naungan pemerintah ya khususnya di BAPAPTI tapi kalian juga harus tahu di beberapa negara lainnya tentu ada negara yang melarang peredaran Bitcoin ini mungkin masih ilegal di negaranya dan dan tentu itu juga menyebabkan berpengaruh terhadap harga Bitcoin di negara tersebut saya anggap saja misalkan negara ya anggap saja negara di Argentina misalkan di Argentina ini misalkan Bitcoin dilarang di sana namun tentu saya yakin di para orang-orang di Argentina tersebut pasti ada yang mengenal Bitcoin dan ingin membelinya kan nah karena di sana dilarang tentu untuk suple dari Bitcoin ke mata uang mereka tentu cukup rendah nah lalu bagaimana caranya orang Argentina itu mendapatkan Bitcoin nah salah satunya dengan membeli di lokal Bitcoin kalian yang tahu Bitcoin dari dulu pasti kenal dengan yang namanya lokal Bitcoin caranya yaitu dengan mencari orang yang punya Bitcoin lalu membelinya secara online tentu itu sangat berisiko tinggi ya nah disini Paxful ini fungsinya adalah menjembatani antara pembeli dan penjual yang ingin bertransaksi Bitcoin sama seperti halnya seperti di Bukalapak memperdemukan penjualan pembeli ya seperti di Tokopedia seperti itu ya namun barangnya disini adalah Bitcoin ya Paxful fungsinya yaitu adalah sebagai mempertemukan marketplace tempat mempertemukan penjual dan pembeli Bitcoin di seluruh dunia nah namun bedanya disini di Paxful ini bukan platform trading ya jadi kita bisa jual Bitcoin nanti di list disini dan berpotensi dibeli dari seluruh dunia ya seperti yang saya katakan tadi misalkan contohnya di Argentina harga Bitcoin mahal nah kita bisa dengan keadaan tersebut mungkin kita bisa beli Bitcoin karena disini di Indonesia kan termasuk mudah ya untuk mendapatkan Bitcoin kalian bisa beli misalkan saja ya contohnya di market indodak kalian beli lalu kirim Bitcoin kalian ke Paxful ini lalu kalian bisa jual disini ke beberapa target negara atau ke seluruh dunia ya dengan harga yang sedikit lebih mahal misalkan saja disini saat ini jika kita cek harga Bitcoin dalam rupiah ya nah saat ini Bitcoin di Indonesia berkisaran di antara 300 136 juta mungkin kalian bisa beli saya contohkan misalkan beli di indodax ya kalian bisa beli Bitcoin nya berapapun lalu kalian bisa kirim Bitcoin nya ke wallet di Paxful ini dan di Paxful ini kita bisa jual Bitcoin nya nah kita bisa jual Bitcoin nya ke seluruh dunia nah untuk metode pembayaran nah ini kerennya dari Paxful ini ya untuk Paxful ini menerima metode pembayaran banyak sekali bahkan lebih dari 300 metode pembayaran disini ya nah ini dia antara lain seperti transfer bank tentunya sudah bisa menggunakan support bank lokal kita ya menggunakan cash apps aplikasi cash nah atau mungkin kalian pengen beli Bitcoin dengan Paypal juga bisa disini ya atau menjual Bitcoin menjadi Paypal juga bisa kita bisa tukarkan Bitcoin dengan Paypal dengan Skrill Western Union dan gift card juga bisa ya ada banyak sekali gift card disini seperti Google Play gift card dan iTunes gift card mungkin lengkapnya kalian bisa cek disini ada banyak sekali jenis alat pembayaran yang bisa kita tukarkan dengan Bitcoin nah bagaimana caranya tentunya kalian harus punya akunnya terlebih dahulu kalian harus daftar dulu secara gratis disini ya disini saya sudah punya akunnya dan by the way ini bukan baru ya ini akunnya sudah saya buat dari dua tahun lalu karena dulu disini saya sangat antusias dengan Paxful ini dan jika kita lihat dari segi visitor ya Paxful ini sangat bertumbuh ya misalkan saja kita kita ketik by Bitcoin China misalkan ini ya Paxful nomor satu ya coba kita ganti by Bitcoin USA ada Paxful juga ya ini misalkan lagi by Bitcoin Afrika mungkin ada Paxful juga ya nah seperti itu tentunya ketika ada orang yang baru ingin pertama kalinya membeli Bitcoin dan mencarinya di Google tentu sangat memungkinkan sekali untuk mereka masuk ke situs Paxful ini jadi sangat berpotensi sekali jika kita berjualan Bitcoin atau membeli Bitcoin murah juga bisa disini ya akhirnya bisa membeli dan menjual Bitcoin karena mungkin ada juga situasi dimana negara tersebut sangat melonggarkan Bitcoin dan tentunya suplai Bitcoin ke negara tersebut juga menjadi sangat besar ya yang menyebabkan mungkin negara tersebut bisa mendapatkan Bitcoin lebih murah kalian bisa manfaatkan juga disini anggap saja di China misalkan di China Bitcoinnya lebih murah dari di Indonesia jadi skemanya kalian bisa membeli Bitcoin dari penjual di China lalu dijual ke Indonesia seperti itu ya bisa ya jadi disini untuk seluruh dunia dan dari segi visitor juga cukup kenceng ya cukup ramai disini ini Paxful ini ketika saya cek menggunakan similar web ini kunjungan perbulannya kurang lebih sekitar 6 juta visitor ya 3,6 juta visitor jadi sangat ramai dan kemungkinan kita menjual atau membeli tentu akan terasa lebih cepat nah itu dia disini sudah sangat jelas ya fitur fiturnya untuk membeli Bitcoin disini kita tinggal klik beli setelah kita klik beli tentu akan ada penawaran-penawaran dari dari member-member yang ada di Paxful ini dan saya lihat sepertinya member-member di Indonesia juga cukup banyak ya yang memanfaatkan Paxful ini untuk mencari profit nah disini ada beberapa orang yang ingin menjual ya nah seperti ini kita lihat ini member-member ini menjual Bitcoinnya dengan harga 141 ya padahal kita tahu di Indonesia saat ini harga Bitcoin di harga 138 juta nah dan ini kita bisa lihat ya membernya masih baru online beberapa menit yang lalu berarti masih stay di situs Paxful ini dan menunggu pembeli pastinya untuk para seller ini ini member-member Indonesia ya karena saya melihatkan memperlihatkan tawaran yang relevan dan disini saya masukkan Indonesia disini bisa kita lihat ini orang ini jual Bitcoin dengan harga 141 juta pembayaran bisa dana ovo gopay gitu ya nah pembayaran bisa semua buang seperti ini ya nah disini saya kasih tahu salah satu contoh orang yang sudah sukses bermain di Paxful ini ya nah disini kita bisa lihat akunnya ini salah satu contoh orang yang sudah cukup sukses di situs Paxful ini roi 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 ro keluarkan ya dia juga menerima untuk kita yang ingin membeli Bitcoin dan dia juga menerima untuk kita yang ingin menjual Bitcoin nah tentu untuk belinya dia lebih murah untuk jualnya lebih mahal ini sama seperti jika kita di ke di konvensional ini sama mirip seperti money changer ya jika kalian pernah ke money changer kan kalian bisa lihat di sana ada beberapa kurs ya misalkan US dollar untuk belinya pasti lebih murah untuk kalau kita mau jual Oh sorry untuk kita jual pasti lebih murah namun kalau kita mau beli harganya tentu lebih mahal nah keuntungan yang didapat tentu dari selisih jual dan beli tersebut dan ini pedagangnya sudah dari tiga tahun lalu ya dan sudah trusted seller dan bayar untuk volume transaksinya sudah lebih dari 300-1000 BTC Wow besar sekali ya tapi itu sudah dalam kurang waktu tiga tahun dan tentu saja kalian juga bisa seperti ini ya seperti roi with me ini tips dari saya caranya kalian masuk ke Paxful dulu buat yang belum punya akunnya silakan daftar dulu mungkin untuk link pendaftaran nanti saya akan taruh di deskripsi video ini tips dari saya agar menjadi sukses di faxful kalian bisa cari contoh-contoh member yang sudah sukses yang dahulu ya misalkan di sini saya cari contoh orang ini entah siapa dia saya tidak tahu ya lalu saya telusuri apa saja yang dia jual dan berapa rate harganya menggunakan pembayaran apa nanti saya di akun saya saya akan tiru seperti dia ya karena di ini sudah terbukti sudah sudah sukses di sini saya tinggal tiru apa yang dia jual dan apa yang dia beli di sini dan harganya kita juga bisa mainkan mungkin kita bisa untuk pembelian kalau dia beli di 9300 dollar dalam BTC kita bisa belinya lebih murah agar kita lebih bisa mendapatkan pembeli misalkan seperti itu ya kalian sesuaikan saja sama seperti cara berdagang di kehidupan konvensional ya silahkan keluarkan teknik berdagang kalian di sini oke nah kali ini saya akan mencontohkan bagaimana caranya membuat penawaran ya atau menjual Bitcoin di Paxful ke seluruh dunia nah pertama kita masuk ke buat penawaran dulu ya buat yang belum punya akunnya kalian bisa daftar dulu untuk link pendaftarannya kalian bisa cek di deskripsi video ini tentunya gratis ya dan buat untuk kalian yang ingin bisa menjual ke seluruh dunia kalian wajib verifikasi atau kyc ya dan untuk Paxful ini saya kira sepertinya sangat aman karena situs ini sudah sangat sudah ada cukup lama di ini artinya sudah trusted Oke untuk membuat penawaran Bitcoin atau ingin menjual Bitcoin di Paxful ini ke seluruh dunia kita buat penawaran dulu lalu menjual Bitcoin nah disini kita untuk bisa menjual ke ke seluruh dunia tentunya kita harus punya walet penyimpanan atau media pembayaran untuk bisa menerima pembayarannya nanti disini saya gunakan sebagai contoh adalah Paypal ya karena Paypal ini saya kira paling umum ya digunakan dan sudah digunakan hampir di seluruh dunia dan kebetulan saya juga punya akun Paypal ini jadi saya gunakan alat bayar apa alat bayarnya untuk menerima pembayaran nanti menggunakan Paypal dan mata uangnya saya biarkan rupiah ya lalu klik selanjutnya nah di langkah kedua ini kita akan menentukan berapa target profit yang kita inginkan misalkan 5% ya 5% dari harga Bitcoin saat ini misalkan nah di ini juga kita bisa ganti misalkan menjadi 8% seperti itu ya semakin kecil persentase keuntungan kali kalian yang kalian minta maka potensi penjualan kalian akan tentu semakin cepat ya tapi untungnya lebih dikit nah yang dibawahnya ini adalah batas beli minimum dan maksimum misalkan kalian punya dana 10 juta dan disini kita bisa atur saya bersedia menjadi penjual Bitcoin minimal pembelian adalah 500 ribu misalkan 500 ribu maksimal pembelian adalah misalkan 10 juta atau 2 juta seperti ini ya oke nah dan yang ketiga ini ini adalah batas waktu pembayaran misalkan ada orang yang ketemu dengan penawaran kalian dan mereka melakukan buy berapa menit waktu yang kita berikan untuk si pembeli tersebut untuk menyelesaikan pembayarannya disini saya bah mungkin lebih baik satu jam saja biar tidak lama menunggu misalkan ada yang yang beli dalam satu jamnya si pembeli tersebut harus sudah transfer seperti itu ya nah disini kita akan menerima pembayaran menggunakan paypal dalam mata uang rupiah range untuk batas penawarannya adalah di 500 ribu sampai 2 juta dan target profit kita adalah 6% Oke kita masuk ke langkah berikutnya nah di langkah ketiga ini kita sudah hampir selesai ya di sini kita membuat tag penawaran maksimum tiga tag yang tepat untuk penawaran anda misalkan untuk pembeli kalian harus yang akun yang terverifikasi atau ini harganya sudah net seperti itu ya karena di sini juga bisa tawar lalu yang kedua ini kita buat label penawaran ya misalkan sebagai contoh saja pas respons misalkan tentuan untuk rule dalam kalian jual beli kalau kita bisa lihat contoh yang yang sudah ada ya dari top trader tadi top top akun di sini nah untuk ketentuannya ini kalau si roe with me ini dia bikin seperti ini ya Nah I will do quick buy all day 100% trusted bayar kita bisa copy ini saja untuk cepat dan langsung bisa taruh di sini negara target nah disini kita bisa pilih negara target untuk menjual Bitcoin ya misalkan di Amerika Serikat misalkan Hai atau dimanapun yang kalian inginkan saya contohkan saja disini saya ingin pembeli dari dari Amerika misalkan ya jadi disini karena kita statusnya sebagai penjual kalian telusuri di Google atau dimanapun negara mana yang harga Bitcoin nya mahal ya karena disini kita jual tentu kita menginginkan harga yang lebih mahal dari di Indonesia misalkan saja ini di contoh ini saya gunakan Amerika Serikat dan sudah selesai jika sudah selesai kita langsung klik buat penawaran oke instruksi jual beli kita harus isi ya kalian sesuaikan saja dengan cara berdagang kalian masing-masing ini hanya sebagai contoh ya nah misalkan seperti itu saja lalu kita klik buat penawaran nah disini untuk penawaran saya sudah aktif ya kita bisa lihat disini penawaran saya sudah aktif jadi kita tinggal tunggu ada pembeli yang ingin membeli Bitcoin ya melalui penawaran kita tentunya saya jualnya cukup murah ya mudah-mudahan ini cepat ada pembelinya untuk menunggu pembelinya kalian lebih baik online terus ya di situs park full ini karena ketika nanti ada chat untuk pembelinya kita langsung bisa membalasnya dengan cepat Nah itu dia guys cara mendapatkan profit dari Bitcoin selain melakukan trading ya dan dengan menggunakan park full tadi tentu untuk kalian bisa menjadi lebih tenang dan lebih nyaman untuk melakukannya ya tidak deg-degan seperti dalam trading ini lebih santai dan simple tentu untuk hasil yang didapatkan dan risikonya tidak sebesar kalian pada saat trading dan untuk cara tadi cocok buat kalian yang selalu merasa selalu lost dalam trading dan masih pemula dalam Bitcoin kalian bisa melakukan jual beli Bitcoin untuk mendapatkan profit seperti yang saya jelaskan tadi menggunakan situs park full Oke sampai disini dulu untuk video kali ini jika kalian ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar di video ini dan sebisa mungkin nanti pasti akan saya balas buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel Bitcoin Indonesia agar terus berkembang setiap waktunya dan sampai disini dulu guys untuk video kali ini dan salam profit untuk kita semua